bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya semoga kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap sehat amin ya Rabbul Amin perkenankan malam ini atau saat ini kita akan mencoba mengulas atau sesuai judul ya nabah so baso naun ite nabah so mie ayam nabah so naun malang hehehe eh nabah so na nabah so nabah so nabah soal nabah so nabah so nabah soal sejarah minat kelas 12 IPS mengapa ini Bapak coba tayangkan karena ini sebagai gambaran saja buat nanti bahwa bagaimana ketika kita menghadapi eh apa soal-soal yang ada di sejarah minat di kelas 12 eh tak lupa bagi yang baru menemukan channel ini atau yang baru menonton channel ini untuk subscribe dulu supaya konten-kontennya bisa bermanfaat buat semuanya dan makin semangat untuk tetap eh berkomitmen di dalam membuat konten-konten bersejarah eh baik langsung saja sebelum kita mulai pembahasan ada baiknya kita siapkan dulu naun teh opion anak opion anak supaya sambil santai sambil nabah bahas sambil eh menyimak ya kita langsung saja ke yang pertama Oke siap Nah yang pertama kita akan mencoba membahas tentang dinasti-dinasti pertama adalah dinasti dinasti Shang, dinasti Chou, dinasti Chin, dinasti Han, dinasti Sui, dinasti Tang, dinasti Mongol, dinasti Ming, dinasti Manchu dan Republik ini semuanya sesuai dengan eh durasi waktu masing-masing dinasti 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 Shang, dinasti Shang, dinasti 150-1050 sebelum Masehi dan seterusnya sampai dinasti Manchu di tahun 1644-1911 Masehi nah bagaimana pertanyaannya urutan dinasti di China tersebut merupakan salah satu contoh dari pembabakan waktu di dalam peristiwa sejarah yang lazim disebut dengan nah berarti konsepnya langsung ke kata kunci pembabakan waktu jadi kalau pembabakan waktu itu apa dalam bahasa sejarah itu disebutnya apa apakah kronik kronologi periodisasi historiografi atau kesinambungan coba di jawab dulu jujur ya Nah nanti kita barang-barang lihat hasilnya apa Oke sudah jawabannya sudah ditulis kita lihat jawabannya apa ya jadi pembabakan waktu di dalam sejarah itu disebutnya C yaitu periodisasi Oke jadi jangan salah bukan kronik bukan kronologis tapi periodisasi karena hubungannya dengan waktu ada waktu dari satu ke yang lainnya ada hubungan ada hubungan ada hubungan ada ada kaitan maka itu disebutnya adalah periodisasi Oke yang kedua sebagian orang mungkin mengira bahwa ruang lingkup kerja dari para sejarawan hanya terbatas pada perpustakaan dan buku saja namun sebenarnya tidak seperti itu gimana langkah-langkah penelitian di lapangan juga sangat penting dilakukan oleh seorang sejarawan baik itu dalam melakukan pencarian sumber secara lisan maupun artefak atau peninggalan nah pertanyaannya eh eh langkah-langkah penelitian sejarah atau metodologi sejarah yang benar itu adalah sebagai berikut kita lihat A kritik interpretasi heristik atau historiografi kemudian B interpretasi heristik kritik historiografi atau C historiografi terakhir kristik kritik interpretasi historiografi coba kira-kira mana nih langkah-langkah penelitian sejarah atau yang disebut sebagai metodologi sejarah yang benar itu apa silahkan dijawab dulu oke sudah jawabannya ditulis diingat-ingat kita akan coba mengulas jawabannya apa apakah A B C D atau E ingat ya langkah-langkah penelitian sejarah atau metodologi sejarah jawabannya adalah E kenapa E karena langkah-langkah atau metodologi sejarah itu dimulai dari heristik heristik itu adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah jadi sumber-sumbernya dikumpulkan dulu setelah dikumpulkan baru dikritik ini masuk nggak yang ini masuk nggak yang itu masuk nggak yang ini bagaimana ada hubungannya nggak ada kaitannya nggak Nah itu dikritik-kritik internal dan kritik eksternal baru kemudian itu kita mulai interpretasi kita mulai menyimpulkan Oh berarti sumber ini tidak cocok sumber itu cocok Nah itu dilihat dari kritik tadi Nah setelah menginterpretasikan setelah menelaah maka kemudianlah yang terakhir adalah historiografi menulis kembali hasil dari heristik kemudian dikritik kemudian disimpulkan dan akhirnya ditulis lagi nah ditulis lagi itu merupakan hasil dari kesimpulan dari para sejarawan Nah begitulah langkah-langkah dalam metodologi sejarah Oke paham ya selanjutnya ada data ini data tabel tentang kerajaan Hindu berikut lokasi berarti kalau kita berbicara kerajaan Hindu kita akan berbicara berbagai kerajaan-kerajaan yang pertama kerajaan Kutai Kartanegara kemudian Tarumanegara Mataramkuno Kauripan Majapahit Daha Singosari Ingat ya ada data seperti itu kemudian lokasinya Kutai di Kalimantan Tarumanegara di Jawa Barat Mataramkuno di Jawa Tengah Kauripan Jawa Timur Majapahit Jawa Timur Daha Jawa Timur dan Singosari Jawa Timur pertanyaannya adalah yang merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia berdasarkan awal terbentuknya secara periodisasi adalah nah ingat kata kuncinya kerajaan Hindu tertua secara periodisasi berarti mana dulu ini yang paling tua mana yang awal dulu dilihat dari data yang tujuh di tabel itu PKA 1 2 4 dan 3 1 Kutai Tarumanegara Kahuripan dan Mataramkuno atau yang kedua 2 3 5 dan 1 Kutai Tarumanegara Mataramkuno kemudian Majapahit dan Kutai Kartanegara atau yang ketiga atau yang keempat atau yang kelima silahkan dipilih dulu jawabannya apa oke sudah oke jawabannya adalah C apa itu C C itu adalah 1 Kutai Kartanegara 2 Tarumanegara 3 Mataramkuno dan terakhir 5 Majapahit kerajaan Hindu tertua ya kerajaan Hindu tertua di Indonesia secara periodisasi jadi secara periodisasi itu berarti secara urutan waktu ya berarti yang mana yang paling duluan yang pertama itu dimulai dari kerajaan Kutai oke selanjutnya penulisan sejarah penulisan sejarah merupakan tahapan terakhir setelah melalui proses pengumpulan sumber-sumber nah seperti yang tadi soal sebelumnya tentang metodologi sejarah yaitu ada horistik nah horistik itu adalah proses pengumpulan sumber-sumber sejarah penulisan sejarah itu disebutnya tadi adalah historiografi oke apa yang dituliskan sejarah merupakan upaya menangkap dan memahami jejak-jejak masa silam dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial di bawah ini pernyataan yang benar mengenai historiografi tradisional dan kolonial nah pertanyaannya adalah tentang perbedaan atau definisi dari historiografi tradisional dan kolonial nah tadi sudah dijelaskan historiografi itu adalah proses penulisan sejarah dilihat atau setelah melalui pengumpulan sumber-sumber sejarah atau horistik pertanyaannya historiografi tradisional itu apa? dan kolonial historiografi kolonial itu apa? oke jawabannya apakah A historiografi tradisional seperti itu bisa dibaca kita tulis dulu semuanya apakah A historiografi tradisional bersifat istana sentris sedangkan kolonial menunjukkan perang Belanda peranan bangsa Belanda dalam memberikan tekanan atau yang kedua B historiografi tradisional itu menggunakan metode yang kritis sedangkan kolonial tidak terlepas dari kepentingan kolonial yang ketiga C historiografi tradisional menggunakan ilmu-ilmu bantu lain sedangkan historiografi kolonial tidak menggunakan atau D historiografi tradisional dan historiografi kolonial bertujuan mendapatkan beneran fakta sejarah atau E tahap perkembangan historiografi dimulai dengan historiografi kolonial kemudian historiografi tradisional oke coba dipilih dulu ini harus dibaca-baca lagi materi kelasnya sudah dipilih oke jawabannya adalah A historiografi tradisional itu bersifat istana sentris artinya istana sentris itu adalah sifatnya hanya demi kepentingan istana atau sentris itu terpusat ya jadi historiografi tradisional itu bersifat istana sentris artinya informasi penulisan sejarah itu tergantung kepada kepentingan dari istana atau pemerintah kalau bahasa kita atau keluarga atau apapun itu yang bersifatnya sentris bisa termasuk komunal atau komunitas sedangkan historiografi kolonial itu menonjolkan peranan bangsa Belanda di dalam memberikan tekanan pada aspek politik dan ekonomi jadi penulisan sejarah itu bisa dipengaruhi oleh dua hal jadi ada kepentingan dari istana sentris atau kepentingan sebagian kelompok pemerintah dan lain-lain atau historiografi kolonial adanya penjajahan atau pemerintah yang mengatur seluruh penulisan sejarah yang ada di negara contohnya di Indonesia di Indonesia juga penulisan sejarah itu tergantung kepada siapa yang memimpin berarti kalau begitu sejarah sifatnya adalah dinamis oke lanjut ya nah disini ada beberapa gambar satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam ada enam gambar yang ada di samping coba kalian tebak gambar tersebut gambar apa aja dimulai yang nomor satu sebelah kiri atas lalu yang dua, tiga, empat, lima, dan enam kalau kita lihat nomor satu itu ada apa, materi batu ya batu yang lonjong untuk masa berburu di zaman manusia purba kemudian yang kedua itu ada sarcofagus tempat mengubur mait kemudian ada tiga, ada kapak kapak yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa membuat orang berburu pada saat itu kemudian ada nekara nekara untuk menyimpan sesajen kalau di dalam adat tradisional itu dan di dalam nekara itu juga disimpan atau dibuat untuk menyimpan persembahan-persembahan kemudian yang lima juga sama ya kemudian yang keenam itu ada menhir menhir itu tempat peribadatan tempat peribadatan para manusia zaman dulu untuk menghormat arwah-arwah yang memang dipercayai oleh para manusia zaman dulu nah pertanyaannya apa? kita lihat berdasarkan gambar di atas maksudnya di samping ya yang termasuk dalam benda pada masa pada masa perundagian adalah ingat nih kata kuncinya ada di undagi perundagian berarti kalau perundagian itu adalah apa? perundagian itu adalah zaman dimana manusia sudah bukan memakai batu lagi tapi sudah migrasi bertransformasi ke logam kira-kira gambar mana yang bahannya dari logam coba di dicek mana gambar yang berbahan materialnya dari logam oke sudah ketemu kelihatan jelas ya oke jadi jawabannya adalah C nomor 3 4 dan 5 oke itu semua bahannya dari logam jadi masa perundagian itu adalah masa dimana kebudayaan manusia pada zaman itu sudah beralih ke logam oke soal selanjutnya perhatikan informasi berikut ini 1 atap bertumpang atau bertingkat yang jumlahnya selalu genap 2 terdapat kolam atau parit di bagian depan atau di samping masjid 3 terdapat mimbar untuk berdakwah 4 posisi masjid agak tinggi dari permukaan tanah dan berundak pertanyaannya adalah ciri khas masjid di Nusantara atau di Indonesia ditunjukkan nomor nomor berapa nih 1 dan 2 1 dan 3 2 dan 3 2 dan 4 3 dan 4 coba kira-kira nomor nata ciri khas masjid di Indonesia atau di Nusantara ditunjukkan nomor A B C D atau E silahkan dijawab dulu oke sudah kita samakan jawabannya jawabannya adalah oke D 2 dan 4 apa 2 terdapat kolam atau parit di bagian depan atau di samping masjid pernah Anda melihat masjidnya seperti itu di dalam masjid eh sorry di depan masjidnya itu ada parit atau kolam ada air nah kemudian kalau nggak di depan di samping ya begitu nah itu kalau ada masjidnya seperti itu berarti itu ciri khas masjid di Indonesia berdasarkan kebudayaan yang ada di masing-masing daerah kemudian yang kedua selaya nomor 2 itu adalah 4 4 itu adalah posisi masjid agak tinggi dari permukaan tanah dan berundak ya coba kita lihat di masjid yang ada di sekitar kita apakah benar masjidnya seperti itu masjidnya agak tinggi ya dari tanah ya apa nggak rata dengan tanah tapi agak naik ke atas di permukaan tanah kemudian berundak-undak ada tangga mungkin disebutnya berundak itu adalah ada tangga ada lantai misalkan di atas tanah kemudian mau masuk masjid naik lagi lantai ke berikutnya begitulah berundak-undak lah jadi jawabannya adalah 2 dan 4 atau D oke selanjutnya perang dunia 1 tidak hanya berpengaruh bagi masyarakat Eropa tetapi pengaruhnya menyebar hingga ke seluruh dunia dalam bidang politik perang dunia 1 menyebabkan terjadinya perubahan teritorial yang disebabkan oleh oke pertanyaannya adalah dalam bidang politik perang dunia 1 menyebabkan terjadinya perubahan teritorial artinya perubahan secara eh drastis dari teritorial atau wilayah nah disebabkannya oleh apa jawabannya kita munculkan dulu jawabannya A dominasi paham-paham diktator seperti Nazi di Jerman dan fasis semua di Itali yang ingin menguasai dunia atau B munculnya negara-negara baru di kawasan Asia dan Afrika sehingga mempengaruhi peta dunia atau C keinginan para negara sekutu menaklukkan wilayah Asia dan Afrika menjadi bagian pemerintah D kekalahan negara sentral seperti Zerman Turki Bulgaria dan Austria yang harus menyerahkan wilayahnya atau E adanya paham baru yang menimbulkan adanya pembagian kekuasaan yaitu komunis dan demokrasi kira-kira yang mana nih pertanyaannya ya pernyataannya Perang Dunia 1 tidak hanya berpengaruh bagi masyarakat Eropa tapi pengaruhnya menyebar sampai seluruh dunia itu pernyataan pertanyaannya dalam bidang politiknya Perang Dunia 1 itu menyebabkan terjadinya perubahan teritorial yang disebabkan kenapa ini pada PD 1 coba dipahami lagi materi yang sudah disampaikan yang sudah anda dapat waktu sekolah waktu belajar apakah A dominasi paham dikator Nazi di Jerman dan fasisme di Italy yang ingin menguasai dunia atau B, C, D, dan E silahkan jawab dulu oke sudah oke kita samakan jawabannya jawabannya adalah A kenapa ingat Perang Dunia 1 itu perang antara Jerman dengan dengan apa hayo jadi PD 1 itu perang di Eropa antara Jerman Nazi di Jerman dan adanya fasismo di Italy kenapa ada fasismo di Italy karena di Italy sudah berkembang rasa ingin apa membela negara secara berlebihan sehingga menganggap negara-negara ada di luar itu harus dikuasai oleh negaranya nah jadi berbicara Perang Dunia 1 kita konsepnya Perang Dunia 1 perang antara negara mana dengan negara mana kita ingat Nazi atau Jerman dengan fasismo yang ada di Italia itu ya oke kita lanjut Perang Dingin berdampak pada arus perpolitikan di seluruh dunia dunia dihadapkan pada persaingan blok barat dan blok timur yang intens menyebabkan ideologinya terutama di negara berkembang persaingan persaingan keduanya memanaskan konflik di beberapa kawasan dunia contohnya Perang Korea dan Perang Vietnam atas keadaan tersebut muncul paham baru yang menyebut Non Alliance yang diperarkasai oleh Presiden Soekarno di Indonesia yang tegas menolak pengaruh kedua blok maka kelanjutan gegasan Soekarno di atas adalah kita langsung apa nih gegasan Soekarno yang disebut Non Alliance itu kita lihat dulu jawabannya Apakah A. Soekarno menyunjung tinggi kedaulatan bangsa lain B. Soekarno menolak tegas pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet C. Soekarno melihat kedua blok menjadikan negara ketiga sebagai sasaran D. Soekarno mengajak pemimpin negara ketiga untuk bersatu E. Gerakan gegasan Soekarno kemudian dinamai sebagai gerakan non-blok Oke silahkan ingat-ingat kembali pahami kembali pertanyaan dan pernyataannya silahkan dijawab Oke sudah kita samakan jawabannya jawabannya adalah E. Apa? Non Alliance atau sudah jelas tadi dalam pernyataannya adalah adanya blok barat dan blok tumur berarti kalau begitu konsep Soekarno masuk ke arah gerakan non-blok atau GMP simple jelas ya kita bisa langsung menyimpulkan secara sendiri jadi yang dimaksud dengan non-alliance blok barat dan blok timur artinya gerakan ini disebut sebagai gerakan non-blok oleh Soekarno Oke lanjut pertanyaan selanjutnya apakah yang menjadi alasan utama keterkaitan peristiwa reunifikasi Jerman dengan runtuhnya USSR pertanyaannya dipahami apakah yang menjadi alasan utama keterkaitan peristiwa reunifikasi Jerman dengan runtuhnya USSR reunifikasi itu artinya penyatuan kembali jadi disatukan kembali negara-negara apa pecahan Jerman kemudian runtuhnya USSR atau Uni Soviet di jaman dulu jawabannya kita lihat dulu A karena runtuhnya non-Soviet sebagai negara komunis menyebabkan negara yang berada di bawah kekuasaannya ikut terbebaskan termasuk Jerman B Jerman Timur melakukan pemberontakan terhadap Amerika C Helmut Kohl melakukan beberapa tindakan untuk menyatukan Jerman D Inggris menjadi pihak ketiga dalam reunifikasi Jerman dan runtuhnya Uni Soviet atau E Amerika Serikat memberikan bantuan pada kedua negara pada biang militer dan ekonomi Oke silahkan dipahami dulu apa alasannya peristiwa bersatunya Jerman dengan runtuhnya USSR atau Uni Soviet ini sudah dibahas silahkan dipilih dulu jawabannya yang sudah kita samakan A jawabannya adalah karena runtuhnya Uni Soviet keterkaitannya adalah karena runtuhnya Uni Soviet itu sebagai negara komunis menyebabkan negara yang berada di bawah kekuasaannya ikut terbebaskan termasuk Jerman artinya Jerman dulu ketika perang dengan Uni Soviet itu Jerman menjadi negara jajahannya Uni Soviet oleh karena itu ketika Uni Soviet runtuh USSR runtuh maka kaitannya otomatis Jerman yang asalnya menjadi terpecah belah menjadi bersatu kembali begitu ya jadi itu jawabannya yang lainnya diabaikan saja oke selanjutnya alasan utama Pol Pot menggulingkan lon 0 yang berkolaborasi dengan Amerika Serikat adalah nah ini kita berbicara tentang peristiwa atau perangan yang ada di Kamboja kalau nggak salah di Kamboja Kamboja Vietnam kemudian Amerika jadi ada kalau dulu itu apa booming boomingnya itu pasukan Kemer Merah pasukan Kemer Merah ini pasukan apa pasukan komunis kah atau bagaimana nah disana sudah dijelaskan ya di dalam peristiwa perang yang ada di atau konflik yang ada di Kamboja oke kita lihat jawabannya simpan dulu menegakkan A menegakkan komunisme alam Mao Zedong ya maksudnya Maoisme di Kamboja B kecewa karena kegagalan non-nol membangun Kamboja C membela kaum komunis yang berlindung di Kamboja D mengembalikan Nordong Sihanuk ke tahta kerajaan atau E menjadikan Buddha sebagai agama negara ada alasan lain kenapa Pol Pot itu menggulingkan lono yang berkolaborasi artinya berserikat berserikat dengan Amerika serikat jadi ini tiga apa tiga peran yang bermain dalam satu peristiwa atau disebutnya dalam bahasa istilahnya adalah the enemy of my enemy is my friend siapa musuh siapa lawan siapa kawan nah disini sudah jelas ya oke silahkan di jawab dulu dipilih dulu jawabannya apa oke sudah ya oke jawabannya adalah A kenapa kenapa karena Pol Pot menggulingkan lono itu intinya ingin menegakkan komunisme komunisme di Kamboja tidak jadi di Kamboja itu ingin ditegakkan ideologi tentang komunisme ala Mao Zedong yang ada di Tiongkok begitu alasannya apa Pol Pot itu adalah pengagum komunisme Maoist atau Tiongkok itu salah ya salah nulis dan pernah mengenyam pendidikan di Perancis pasukan kemerah merah ini sangat menentang pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang berkolaborasi dengan lon nah ini lihat Amerika Serikat mengebom kemerah merah Amerika Serikat bersekongkol dengan lon untuk menyerang kemerah makanya perlawanan kemerah terhadap pasukan gabungan Amerika Amerika Serikat dan lon itu menarik simpati rakyat Kamboja alhasil banyak rakyat yang bergabung dengan kamera merah selain itu eh kamera merah juga mendapat tukung dari Tiongkok dan mendapat pelatihan militer dari Vietnam Utara maka jawabannya ada yang tepat adalah A jadi ini ada konsep yang pernah Bapak sampaikan di sekolah kelas the enemy of my enemies is my friend musuh dari musuh saya adalah teman saya jadi penerapannya disini jadi mulai lagi the enemy of my enemies is my friend musuh dari musuh saya adalah teman saya nah jadi teori itu muncul dari mana dari peperangan yang sudah terjadi pada zaman-zaman dahulu begitu dari mulai eh sebelum perang dunia ke satu kedua perang dingin dan terakhir mungkin yang sekarang sedang hangat-hangatnya itu adalah Ukraina dengan Rusia apakah ini juga termasuk dari teori itu the enemy of my enemies is my friend bisa jadi karena gejala-gejalanya hampir sama dengan yang ada di perang atau konflik di kamboja dan vietnam oke eh itu saja mungkin pertemuan hari ini eh mudah-mudahan ada manfaatnya eh silahkan dikaji lagi dibaca-baca lagi eh biar nanti eh kalian semua paham demikian pertemuan kali ini assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh good job